Halo, kali ini saya mau buat video tentang review bedanya converter single dan double ini banyak pertanyaan teman-teman, ini apa bedanya yang double dan single kadang harganya di pasaran sama bahkan lebih mahal yang single jadi harusnya yang double lebih besar fungsinya lebih banyak biasanya akan lebih mahal ternyata ini lebih murah atau sama di pasaran harganya ini untuk semua jenis single saya pakai singling ini yang tampak lampu untuk yang lampu juga sama reviewnya akan sama jadi perbedaannya adalah teman-teman jika kita pakai yang single pakai stick ps2 ini stick ps2 tombol analog atau kalau di ps3 tombol home ini itu berfungsi fungsinya kan untuk setting stick atau quit game atau langsung matiin ps dari tombol tengah ini nah kalau teman-teman pakai yang double itu tombol tengah itu tidak akan berfungsi pakai tombol ini pakai yang ini tombol tengah tidak akan berfungsi nah ini ada ada stick ps3 nya stick ps3 nya ini tengah nih nah jika kita pakai converter maka tombol tengahnya itu ini stick ps2 tengahnya menjadi bertuliskan analog nah jika kita pakai yang single itu berfungsi yang pakai double tidak berfungsi oke kita tes ya kita tes kita coba nyalakan ps nya saya buka tuh saya buka yang single dulu untuk semua jenis ps3 ya sama saja ini yang single dalamnya ini yang single dalamnya kita langsung colokkan ke lubang usb lubang usb oke kita colok kita colok stick nya kalah berfungsi kanan atas kiri bawah oke coba kita masuk ke game saya pilih game bola nah game bola nya keluar ini seperti ini kita kalau mau quit game biasanya kita tekan akan tekan tengah tekan tengah tekan tengah apa yang terjadinya nah tombol tengah itu kita bisa quit game ini tulisan quit game nah quit game eh setting stick control setting chain off system itu buat matiin nah oke itu ya fungsi yang single bedanya kita coba pakai yang double ya kita coba apa bener biar tidak tidak berfungsi terima kasih terima kasih